Intro Cerita dimulai di sebuah sekolah dimana seorang remaja yang bernama Adam tengah berada dalam suasana penuh emosi tanpa alasan yang jelas dia terlibat dalam pertengkaran fisik dengan seorang temannya seorang guru BK datang untuk menenangkan situasi dan menghentikan perkelahian mereka setelah insiden tersebut Adam dan temannya dijatuhi hukuman penahanan selama satu hari di ruang guru setelah waktu yang ditentukan berlalu Adam merasa menyesal dan bertekad untuk meminta maaf pada temannya atas tindakannya yang tidak terpuji namun saat ia mencari temannya dia menyadari bahwa temannya sudah pergi dan enggan menerima permintaan maafnya kembali ke rumahnya Adam merasa kesepian tanpa kedua orang tuanya yang saat itu sedang tidak berada di rumah di saat yang sama dia merasa tidak nyaman dengan giginya yang patah akibat pertarungan tadi dan dia mencoba mengatasi masalah tersebut dengan menempelkan gigi yang patah menggunakan lem di suatu malam Adam terpesona melihat seorang wanita cantik yang tinggal di depan rumahnya bernama Katrin seperti remaja pada umumnya Adam merasa tertarik kepadanya keesokan harinya Adam memutuskan untuk bolos sekolah dan mendatangi rumah Katrin dia memeriksa kotak suratnya dan terkejut menemukan sebuah surat dari John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat saat itu saat pulang Katrin bertanya pada Adam mengapa dia berada di rumahnya dan Adam dengan terbata-bata menjawab bahwa dia sedang mencari pekerjaan Katrin dengan ramah memberikan pekerjaan kepada Adam untuk membersihkan kebunnya Adam dengan semangat mulai mengelilingi rumah Katrin dan menemukan sebuah foto yang mengejutkan di foto itu Katrin terlihat bersama Presiden John F. Kennedy Katrin menjelaskan bahwa Presiden adalah teman lamanya di masa lalu keesokan harinya Adam mengajak teman sekelasnya bernama Faith untuk pulang bersama karena keduanya sama-sama memiliki ketertarikan namun tiba-tiba sutur gereja datang dan membawa Adam pergi dengan alasan tertentu kemudian setelah pulang sekolah Adam pergi ke rumah Katrin untuk memulai pekerjaannya disini Katrin terkesan dengan kualitas pekerjaan Adam yang rapi dan teratur namun Adam dengan terbuka menceritakan kepada Katrin bahwa semalam dia melihat Presiden John F. Kennedy masuk ke rumahnya dan Katrin yang merasa tidak nyaman dengan situasi itu menyarankan agar Adam melupakan peristiwa tersebut dan fokus pada pekerjaannya meskipun Adam terus bekerja dengan penuh semangat akhirnya orang tua Adam mengetahui tentang pekerjaan tersebut ibu Adam tidak senang dengan fakta bahwa Adam bekerja bersama Katrin karena perbedaan kelas sosial mereka ia berusaha meyakinkan Adam untuk berhenti bekerja disana namun Adam menolak dengan tegas karena dia tahu bahwa orang tuanya yang meminta dia untuk bekerja meskipun awalnya mereka merasa tidak setuju orang tua Adam akhirnya tidak bisa membantah keinginan anaknya dan membiarkannya tetap bekerja besoknya setelah pulang dari sekolah Fahid datang ke rumah Adam dengan antusias untuk bermain futsal bersama namun saat bermain gigi Adam yang sebelumnya ditempeli lem patah kembali dan malah masuk ke mulut Fahid kejadian itu membuat Fahid kesal dan meminta Adam untuk memperbaiki giginya terlebih dahulu sebelum melanjutkan permainan futsal suatu hari Adam secara tidak sengaja melihat Katrin bertemu dengan seorang pria bernama Lucien mereka terlihat sedang berdebat dan Adam juga mendengar Katrin berbicara tentang presiden namun Katrin akhirnya mengakui bahwa dirinya tidak pernah melihat seorang presiden malam harinya saat Adam tengah mengintip rumah Katrin yang sedang berpesta dia tertangkap oleh seseorang dan dibawa ke dalam rumah ternyata pria itu adalah Graham mantan suami Katrin yang mencoba untuk mendekati Katrin kembali namun Katrin menolak keduanya pun mulai berdebat dan Adam menjadi saksi peristiwa tersebut keesokan harinya setelah Adam pulang dari dokter gigi dia melihat Lucien yang sedang berada di dekat rumah Katrin Adam pun mengikutinya dan menyadari Lucien sedang berbicara dengan Graham mengenai sesuatu yang penting mereka berencana untuk mengambil buku catatan milik Katrin tanpa ragu Adam bergegas ke rumah Katrin untuk mencari buku tersebut namun saat Adam berada di rumah Katrin ternyata Katrin tidak berada di sana Adam mencari buku tersebut dengan hati-hati agar tidak ketahuan tidak lama kemudian Katrin pulang dengan seorang pria dan akan melakukan permainan futsal Adam harus bersembunyi agar tidak ketahuan setelah selesai dan si pria pergi Katrin memanggil Adam keluar dan mengakui bahwa dia sudah tahu kalau Adam berada di sana sejak awal Adam kemudian meminta maaf dan Katrin pun memaafkannya dengan pengertian karena Adam hanya seorang ABG yang penasaran Adam kemudian menceritakan rencana Lucien dan Graham kepada Katrin namun Katrin tampaknya tidak terlalu peduli dan melarang Adam untuk ikut campur masalah tersebut besoknya Adam mengandiri pesta ulang tahun temannya tetapi tiba-tiba dia dan Faye terus dihukum dengan dimasukkan ke dalam lemari selama beberapa menit meskipun hukuman itu cukup aneh mereka justru senang karena bisa bermain futsal di dalam lemari Adam yang terlalu bersemangat malah membuat Faye marah dan keluar dari sana setelah pulang ke rumah Adam melihat Katrin yang basah kuyuk karena hujan dan membawanya ke rumahnya untuk berganti pakaian keduanya kemudian bersenang-senang dengan melukis lalu kemudian Adam mengecek Katrin untuk beradu mulut namun di sini Katrin menolaknya esok paginya orang tua Adam terkejut melihat kamar Adam yang berantakan dan penuh dengan noda warna mereka tahu bahwa itu pasti akibat ulah Katrin ayah Adam kemudian pergi ke rumah Katrin namun ketika di sana ayah Adam malah ketakutan melihat Lucien meski begitu dirinya tetap memberitahu dan meminta Katrin untuk tidak memberikan pekerjaan apapun kepada anaknya saat ayah Adam pulang Lucien memberitahu Katrin bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya malamnya Katrin pergi ke istana untuk bertemu presiden belum diketahui jelas ada urusan apa namun keesokan harinya berita mengejutkan datang bahwa presiden telah dibunuh Katrin menangis setelah mengetahui kabar itu dan Adam mencoba menenangkannya disini Adam masih berharap Katrin mau bermain futsal dengannya namun lagi dan lagi Katrin menolak ajakan Adam dan marah padanya lalu mengusir Adam Graham datang ke rumah Katrin dan meminta buku harian Katrin untuk memulai hidup baru bersama Katrin setuju dan dia pergi ke rumah Adam untuk mengambil buku harian Katrin namun ibu Adam tidak memperbolehkannya bertemu dengan anaknya Katrin menjelaskan kepada ibu Adam bahwa buku harian tersebut berpotensi membahayakan banyak orang Katrin akhirnya pergi ke gereja untuk menemui Adam dan berpamitan karena dia akan meninggalkan kota Adam merasa kehilangan dan menyayangkan perlakuan yang membuat Katrin pergi Kesokan harinya setelah Adam pulang sekolah dia kaget melihat kamarnya yang berantakan Adam menyadari bahwa buku diari milik Katrin telah diambil oleh seseorang Adam merasa panik dan bergegas menuju rumah Katrin disana dia bertemu dengan Lucien yang sedang membakar buku harian Katrin Lucien memberitahu Adam untuk melupakan semua isi buku tersebut Adam merasa bingung dan bertanya tentang keberadaan Katrin Lucien kemudian memberitahu Adam bahwa Katrin berada di suatu tempat tertentu dengan hati berdebar Adam segera pergi menemui Katrin di tempat yang disebutkan oleh Lucien namun saat tiba disana dia menemukan Katrin sudah tidak bernyawa Katrin telah meninggal dunia dan semua itu karena Lucien Graham pun terlihat sedih melihat mantan istrinya telah pergi untuk selamanya namun Graham merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena Lucien adalah orang yang berkuasa setelah kematian Katrin Adam terlihat menjadi pendiam dan suka menyendiri dia merasa kehilangan dan merenung tentang kenangan indah bersama Katrin meskipun begitu ketika Adam pulang ke rumah dia menemukan sebuah bingkisan dari Katrin yang telah dikirim sebelum kematiannya isi bingkisan itu adalah lukisan besar yang menggambarkan dirinya oleh Katrin Adam merasa terharu dan berterima kasih atas lukisan tersebut meskipun Katrin telah pergi kenangannya akan tetap hidup dalam hati Adam dia merasa bersyukur atas kehadiran Katrin dalam hidupnya lalu film pun selesai selamat menikmati